Halo Sobtoners, jumpa lagi sama gue Chris di Kripto disini Di sebelah kalian berada, gue harapkan dalam kondisi baik-baik aja dan sehat selalu Oke, kalau ya di video sebelumnya gue udah bahas ya Kayak sekarang tuh kondisi bau, lu mau sebut kondisi Bitcoin, lu mau sebut kondisi Kripto, Mining Itu semuanya bisa dibilang tahun ini tuh udah kacau balau, ya kan Dan mungkin, dan mungkin ya kalau sekarang mungkin orang-orang tuh banyak ya Bertanya-tanya dan banyak banget juga ya mungkin yang DM gue, banyak juga yang DM gue Gue belum sempet balesin ya, karena jujur aja udah mulai banyak nih yang DM Thank you banget ya, yang udah pada liat Instagram gue, yang belum ya di krispikripto.eth Biarpun gue harus ganti namanya ya, ETHnya seganti, tapi ya itu nama IG gue krispikripto.eth Ya nanti ada di bawah, ada juga di deskripsi yang mau follow Nah, disitu di IG gue sempet kasih peringatan ya Kemarin, bahwa dari channel-nya si Coinbu Riau Kalau misalnya FTX itu ternyata waktu IGN kemarin itu kan kena hack Ya kan? Waktu FTX kena hack, otomatis orang yang masih punya aplikasi FTX, FTX Exchange Ataupun orang yang akses web FTX itu terdampak Jadi udah ada beberapa korban yang ke-hack ya, lewat aplikasinya si FTX Selalu seperti ini ya, selalu ada yang kayak mencari kesempatan ya Di tengah kekacauan itu udah pasti Nah, disini sih gue gak mau terlalu ngebahas FTX kayak, atau Eh, di-hacknya FTX itu ya Disini gue mau ngebahas tuh dampak yang ternyata FTX tinggalkan Nah, jadi disini tuh gue kayak mau menyampaikan crypto dan bitcoin ya Saat ini tuh kemana? Mining gak akan menyusul Ya, jadi kita lihat dulu masa depan dari dua coin yang Dua coin ini gitu loh ya Dari bitcoin ataupun dari cryptocurrency lainnya Nah, disini apa gue sampaikan adalah Setelah-setelah kekacauan yang disebabkan oleh FTX itu sesuai dengan prediksi ya Itu adalah domino efek ya, jadi udah mulai kacau Semua, hampir semua aplikasi atau decentralized apps yang di backing Atau yang disokong dananya sama FTX Itu mulai pelan-pelan kayaknya terdampak Salah satunya yang paling terdampak seperti di dua video sebelumnya Yaitu adalah BlockFi atau BlockFi, BlockFinance Dia itu udah menyatakan dia itu akan segera bangkrut Ya, tetapi masalahnya bukan orang-orang yang melakukan likuidasinya Masalahnya itu adalah ada ketidakadaan dana yang menyokong si BlockFi lagi Namanya juga startup ya Startup yang butuh dana besar Jadi yaudah hampir dinyatakan bangkrut juga Lalu apalagi yang terdampak oleh FTX yaitu ada coin solana Coin solana itu udah terus turun dan terus mengalami masalah ya Jadi kalau misalnya nggak tahu, coin solana itu hampir selama satu tahun terakhir ya Sampai bulan November ini tuh udah mengalami, kami kena hack ya beberapa bulan yang lalu Ada juga mengalami orang-orang nggak bisa tarik uang atau melakukan trading terhadap coin solana Karena tiba-tiba networking di halt atau di stop sama si solananya ya, sama tim developernya Ada juga masalah di mana ceritanya si solana itu menahan wallet terbesar di solana gitu ya Jadi wallet yang paling besar megang solana ditahan Nggak bisa keluar, nggak bisa masuk juga dana Karena kalau misalnya dana ini sampai keluar atau melakukan penjualannya secara besar-besaran Dan otomatis nilai solana akan langsung jatuh Dan ternyata nggak perlu sampai seperti itu Kekacauan FTX mampu membuat solana luluh lantah juga ya Jadi siapa pun yang punya dana di solana ya hati-hati Ini bukan saran keuangan atau suruh kalian beli atau suruh kalian jual Kalian bijak aja karena belum ada berita solana akan bangkrut kayak solana Tidak ada cuma kekacauannya itu adalah harganya terus anjlok ya Dampak dari FTX Sebenernya kalau misalnya ngomong anjlok-anjlok kan Karena Bitcoin itu nilainya udah turun ke 16 ribuan juga Sebenernya apapun koinnya itu akan selalu terdampak ya Apapun koin daripada si kripto di belakangnya si Bitcoin ini ya Jadi Bitcoin kan koin utamanya lah ya Kripto apapun pasti akan terdampak gitu loh Jadi sebenernya kalau misalnya harganya jatuh itu ya bukan salahnya si developernya ya Memang arusnya aja lagi bear market Tapi kalau misalnya kondisi-kondisi yang disebabkan oleh seperti Luna Classic Lalu kejatuhan FTX ya itu bisa disalahkan ke mereka gitu loh Dan apa kesalahan di belakangnya ya itulah Ya seperti Luna ternyata dia terjebak sama keserakahan dia sendiri FTX ternyata dia bohongin dana nasabah dipakai untuk muter ya kan Lewat Alameda Reset Alameda Research Nah seperti ya market maker lah Lalu move on ya Move on selanjutnya adalah gimana kriptosa sekarang Gimana kripto tuh masa depannya gimana Yang paling pertama yang mau gue bilang Kepercayaan terhadap kripto pasti akan turun jauh Pasti akan turun jauh Buat gue pribadi yang selanjutnya adalah Bitcoin Lalu gimana nih dengan Bitcoin masa depannya gimana Apakah dia bisa lebih turun dari 16 ribu dolar Dolar ya Bukan rupiah Apakah dia bisa lebih turun dari 16 ribu dolar Apakah dia bisa naik nanti tahun depan Semuanya tuh gak ada yang tau ya Sekali lagi gue mau bilang Sebelum kalian kejebak nih sama guru-guru trader Guru-guru trading ya Balik lagi ketika semuanya bull Ketika semuanya bull run Harga coin naik Semua orang jenius Tetapi ketika semuanya bear Semua pada kabur Gak tau kemana Gue itu makanya gue itu gak trading gue itu selalu melakukan hodl Jadi ini juga bukan saran keuangan ya Bukan saran finansial Nah Bitcoin ini masa depannya kemana Dengan nilai yang sekarang tuh udah 16 ribu Bitcoin itu masa depannya menurut gue masih cukup besar ya Karena bagaimanapun juga originalnya itu di Bitcoin Makanya gue bilang Kalau misalnya kalian mining Kalau kalian yang masih mining Yang masih mining on a loss gitu ya Swap aja ke Bitcoin Karena Bitcoin itu menurut gue adalah masih stay Masih ada disini Gitu loh Sampai tahun depan Sampai 2 tahun lagi Itu masih ada Menurut gue Ya opini pribadi nih Ya bukan opini siapa-siapa Kenapa masih ada? Karena pertama Itu udah teradopsi ya Bitcoin itu tuh sudah bisa didelah diadopsi oleh banyak negara Sebagai reserve mereka Jadi negara-negara yang gak mau reserve-nya itu Ke US dollar lagi Gak mau ke Posterlink Mereka itu mulai reserve-nya ke Bitcoin Nah negaranya contohnya apa memang Baru negara kecil ya Dan baru juga negara-negara yang ada di Afrika Seperti negara yang paling pertama ada El Salvador Ya si Presiden Nayib itu Dia itu ya yakin lah sama yang namanya Bitcoin Lalu Presiden Korea Selatan Dia juga pro terhadap Bitcoin Jadi memang menurut gue Bitcoin kalau misalnya secara makronya Secara adopsinya itu Sudah cukup besar Adopsinya Tapi ketika penurunan nilai Interes terhadap masyarakatnya Memang turun Tetapi Adopsinya menurut gue akan tetap besar Jadi memang Memang kita tinggal menunggu aja Use case-nya itu bener-bener dipakai ya Jadi kayak Jadi kan kalau bisa Michael Seller itu selalu bilang Untuk lo bisa transaksi Pake Bitcoin itu Ya lo harus pake yang namanya Teknologi Lightning Ya jadi itu teknologi transaksi lah Biar lebih cepet di dalam Coinbit Di dalam transaksi coin Bitcoin gitu loh Tapi ya itu mungkin obrolan untuk lain waktu Jadi disini kesimpulannya apa Kesimpulannya gini aja ya Kalau bisa gue boleh ngomong Kalau bisa Buat gue Bitcoin itu bakal masih lari Masih jauh Gitu aja Masih punya masa depan Masih punya masa depan lah untuk Bitcoin Tapi untuk cryptocurrency secara garis besar ya Termasuk Ethereum Terus ETH Itu menurut gue Kita harus lebih hati-hati Siapapun exchange-nya ya Mau itu Indodax Mau itu toko kripto Yang keliatannya gede Mau itu Apa Pintu 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 exchange Apa segala macam Pokoknya apapun exchange-nya ya Kalian juga mesti hati-hati Karena banyak banget orang yang Penandanya itu masih di exchange Jadi Mending kalian amanin di hot wallet Seperti trust wallet Metamask Dan lain-lain lah ya Banyak Jadi Menurut gue lebih ke hati-hati aja Terhadap cryptocurrency Jadi Tahun ini Pembelajarannya itu adalah Kita harus lebih berhati-hati Lebih Selalu Dior ya Dior Terhadap Coin yang akan kita Malkan pembelian Atau akan kita lakukan Investasi Atau trading ya Bagi yang trading Ini sih Gitu aja Sobat Miners Jadi Kalau misalnya kalian suka Subscribe channel Juga boleh di subscribe Kalau misalnya kalian suka Sama video ini Boleh di like Jangan lupa komentar di bawah Pendapat kalian soal crypto Di masa depan Pendapat Bitcoin Bahkan mining Secara gas besar itu Gimana sih pendapat kalian Dan Jangan lupa Post it please Comment yang sopan Comment yang positif Biar sobat Miners yang lain Yang baca juga bisa ikutan Join diskusi Oke Thank you banget sobat Miners yang udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Miners Bye-bye Miners